Bapak, bapak, dan bimu-bimu selamat datang di Erasmus Hatch. Dames dan heran, good morning, welcome to Erasmus Hatch. Itulah kata sambutan Jan Huk, Direktur Radio Netherlands pada acara perpisahan Ranesi berjudul 65 Tahun RNW, What's Next, digelar di Erasmus Hatch, Jakarta, 14 Juni 2012. Radio Netherlands, which includes Ranesi, has to cut 77.0% of its budget and has to focus on activities in countries where there is no free press. An era of 65 years has come to an end. And I'm sad, but I'm also proud. Sad for stopping, but very proud of what Ranesi and many of the colleagues around here have achieved in those 65 years. Saya sangat senang, terima kasih banyak, rekan-rekan benar-benar. Ruta Besar Belanda untuk Indonesia, Cirt Desuan, bertanya apakah RNW kini benar-benar tamat. Setelah kata-kata sambutan, wartawan undangan mendapat kesempatan tanya-jawab dengan pimpinan RNW dan Dubas Belanda untuk Indonesia. Pertanyaannya, itu alat-alat di Belanda itu kan nanti digudangkan tuh, ya kan? Itu apakah ada inisiasi gitu loh, untuk, bukan hanya Aceh yang mungkin ada, Papua tuh, di Jawa, di Padang. Tetapi, alangkah baiknya sudah merintis awal di Aceh itu, Jangan terputus, kemudian kayak perekam, segala macam itu kan penting sekali tuh, buat mereka, buat kawan-kawan. Selama ini, anak mencatat, kemudian membuat skrip dan broadcast. Pertanyaan, ya kan? Dari dia yang berada di Syarion sudah, sehingga tanya-malang yang kamu lihat di bim kin dan di belikan. Di belikan sudah dihantung, saya sudah berada di tempat dihantung. Jadi, siap dihantung. Karena itu tidak khusus untuk kembang keongan diEngetik. Seperti dan pengurutan teruntutnya akan lebih mahal yang lebih tebal darah dihantung. Dan, course, mereka lowak dihantung dan dihantung. Jadi, kita sudah dihantung kepada kami. Jadi, mereka sudah dihantung dihantung. Ya. Ada beberapa hal yang tinggal, tapi saya tidak pikir mereka semua akan pergi ke Indonesia karena kami juga mempunyai tempat lain di seluruh dunia dan mungkin ada beberapa penyakit yang akan datang jadi kita lebih baik untuk menjaga mereka untuk mereka mungkin pemerintah di Radio Nadel, terutama Indonesia tidak akan mempunyai kekuatan dan perlengkara untuk mendapatkan lebih banyak budaya tersebut, itu Anda yang telah membuat Radio Nadel, terutama Anda karena Anda mempunyai sendiri radio stations, televisi saya tidak pernah berada di tempat yang ada di tempat yang ada di tempat yang ada di tempat saya akan melakukannya jika saya tidak melakukannya Anda telah melakukannya Anda telah melakukannya untuk mendapatkan perlengkara radio Bersamaan dengan Jumbo Pers berlangsung diskusi tentang kebebasan internet di Indonesia yang dipandu oleh Ira Kusno Sesi pertama ditutup dengan penyerahan cenderamata kepada pemandu dan panelis sesi pertama tentang kebebasan internet di Indonesia. Acara perpisahan disemarakan oleh stand-up komedian Panji Pragyi Waksono. Gimana Pak, favoritnya? Ya, oh pernah? Oh, bapak cermat? Silahkan pulang, ini teman-teman. Lelucon disusul dengan diskusi tentang air yang dipandu Patar Simatupang. Diskusi kita kali ini agak gantung menurut saya, jadi tak apalah setidaknya kita sudah dapat informasi-informasi kira-kira apa yang akan kita angkat untuk berita-berita kita di kemudian hari. Atas perhatian Anda semuanya, saya Patar Simatupang, terima kasih atas semua masukan-masukan yang Anda sampaikan. Semoga berguna, selamat sore. Acara perpisahan Ranesi ditutup dengan pemberian cenderamata kepada mitra-mitra Ranesi oleh Harko Aris, Kepala Kemitraan RNW. Saya ingin mengucapkan sesuatu yang dikembangkan kepada mitra-mitra Ranesi oleh Harko Aris, Kepala Kemitraan Ranesi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemerintah kami, terutama mereka yang di sini hari ini. Setelah 65 tahun, Ranesi pamit, mohon diri untuk waktu tak terbatas.